Halo guys, selamat datang di channel Kim, komunitas Indonesia menonton Oke guys, kali ini saya mau unboxing kipas angin lantai atau kipas angin dinding dari Mas Pion Nah, ukurannya 18 in ya Oke, sebelum itu jangan lupa dukung channel ini ya guys Silahkan klik subscribe, klik lonceng, dan menetapkan notifikasi video terbaru lainnya Nah, kita ambil produknya ya guys Oke, ini mereknya Mas Pion, tipenya PW1807RC Nah, dia untuk yang PW1807RC, RC ini adalah remote control ya Power fan ya, kipas angin daya Nah, ini ada beberapa spesifikasi ya guys Kita lihat disini premium quality, ball bearing technology Blade aluminium 18 in atau 45 cm Motor handal menggunakan ball bearing Sehingga motor tahan lama dan suaranya halus Dilengkapi dengan remote control Angin sangat kuat, arah angin dapat diatur ke atas dan ke bawah Berosilasi ke kanan dan ke kiri ya Jadi bisa swing kiri dan kanan Kemudian disini ada screen pengaman panas Oke, ini bisa dua fungsi Bisa di kipas angin meja atau kipas angin lantai Kemudian bisa kipas angin dinding ya Bisa wall fan ya Nah, ini ada bonus remote holder Jadi ada bonus tempat remote ya guys Menggunakan ball bearing Nah, untuk kipas yang menggunakan ball bearing itu Sudah pasti suaranya halus dan motornya lebih awet ya Oke guys, ini guys Nah, ini ya kita lihat disini 5 tahun garansi motor 100% gulungan tembaga untuk motornya ya Jadi untuk Mas Pion emang dia bagian motor itu menggunakan 100% gulungan tembaga ya Kipas angin daya PW1807RC Model PW1807RC Tegangannya 220V Frekuensinya 50Hz Dayanya 70W Ukuran kipasnya 45 cm atau 18 in Warnanya disini ada light grey, black, silver chrome ya Kemudian kebetulan kita dapat warna black Beratnya kurang lebih 8,7 kg ya Kurang lebih 9 kg ya guys Nah, ini masih segel pabrik ya Belum pernah dibuka Ini juga belum pernah dibuka Sekarang kita buka ya guys Kita lihat ada apa aja di dalamnya ya Oke guys, akhirnya kita selesai membuka ya guys Nah, tampilannya seperti ini Sangat keren sekali ini Nah, kita lihat ini bahannya stainless nih Depan dan belakang Kemudian untuk rangkanya juga bahan stainless ya guys Ini tampilan untuk bagian depan Ada merek Mas Pion ya Kemudian ini bagian control Nah, disini kita lihat Ini ada beberapa tombol ya guys Kemudian ada beberapa indikator ya Nah, kita lihat yang pertama disini Dia tombol on off disini Tombol speed disini Tombol swingnya disini Kemudian ini ada timer dan ini wind ya Nah, kita lihat disini ada wind Kemudian kita lihat disini ada timernya ya Ada 0,5 jam 1 jam Kemudian 2 jam 4 jam ya Jadi bisa sampai dengan beberapa jam Jadi kalau digabung ya guys ini ya Nah, ini kita lihat Ini ada swing Kemudian ini speed Dan ini speednya low, might, dan high ya Jadi ada 3 speed Kemudian ini powernya ya guys Nah, kita lihat di bagian belakang Bagian belakang seperti ini Nah, ini ada pelindungnya ya Untuk motornya Jadi ada plastik lagi Pelindungnya Kita lihat panjang kabelnya ya guys Wow, lumayan panjang guys Ini kabelnya kurang lebih 1,5 meter ya guys Dan kabelnya cukup besar ya Sangat patent sekali Jadi kipas ini bisa swing kiri dan swing kanan Nah, ini kita lihat ya guys Disini dia sistem penguncinya Menggunakan klip ya Ini Jadi klipnya kita Kalau mau buka Kita tinggal angkat aja nih guys Kita buka Angkat ya Ke atas klipnya 1,2,3,4,5,5 Jadi menggunakan klip ya Jadi menggunakan klip seperti ini Kita membersihkannya juga jauh lebih mudah ya guys Oke Nah, ini untuk stem Kakinya ya Jadi ini masuk ke sini dia Ini juga bahannya stainless ya guys Ini sudah ada karet peredamnya Nah, ini kita lihat disini ada remote control Jadi salah satu kelebihan dari kipas ini Menggunakan remote control Yang bisa kita hidupkan dari jarak jauh ya Kita bisa style speednya Timernya, swingnya, kemudian windnya ya Dan bonus holder ya Tempat remotenya Oke, kita lihat untuk remote control ini ya Disini ada tombol on off Timer, speed Swing Dan wind ya Modelnya sangat keren ya guys Ini menggunakan baterai remote nih Yang kecil Nah, disini ada beberapa peralatan ya Ini untuk remote control Jadi seperti ini Jadi untuk remote controlnya Kemudian ini bracket untuk di tembok Jadi kita bisa manfaatkan kipas ini untuk wall fan ya Nah, ini ada 4 skrup dan 4 visor ya Untuk masang bracket ini Jadi kurang lebih seperti ini guys Nah, ini untuk mengunci ini ya guys Ini untuk mengunci bracket ini ya Ada 2 kiri kanan Oke guys Jadi kita penasaran dengan kipas ini Kita rakit ya Kita lihat hambusan anginnya Dan suara motornya ya guys Oke guys Jadi kita langsung rakit ya guys Pertama kita buka dulu ini Baut Ini ada bautnya ya Kiri dan kanan Nah, ini dia Bautnya khusus ya Tuh Modelnya Melengkung ya guys Ini Karena dipaskan dengan Tiangnya ya Kemudian kita pasang ini Karet Jadi seperti ini guys Nih, posisinya ini ada karet Karetnya di bagian atas sini ya Kemudian Bautnya di Belakang sini ya guys Nih Baut melengkungnya di belakang sini Kemudian ini karetnya Di sini Sampai jumpa Oke guys Ini kurang lebih Sudah jadi guys Ini Tinggal kita kencangkan Ini sebelah kiri dan kanannya Tuh Kita kencangkan Nah Baru kita kunci Baut yang dua tadi ya guys Yang kecil ya Ini baut Kesambungan Bracketnya ya Rangkanya Oke guys Ini sudah jadi Simple dan mudah ya Rakitnya ya Nah ini Ada holder Jadi fungsinya bisa Di sini nih guys Tuh Jadi bisa kita pasang di sini Untuk remote-nya Kita tinggal ambil ya Remote-nya Nah sekarang kita coba Tes penyalakan Dari kipas ini ya Kita colok langsung ya guys Oke Sekarang kita coba Menyalakan Dengan On Oke guys Ini sudah nyala Ini speed 1 ya Yang low ya Oke Anginnya sudah Berasa ya guys Nah ini ada lampu indikatornya Nah ini ada lampu indikatornya Dilihat Ini power dan low ya Nyala Kemudian kita coba Speed yang kedua Wow Ini sudah Sangat kedengeran sekali ya Gemur anginnya Sekarang kita coba Nyalakan swingnya ya Swing Oke Kita nyalakan Oke guys Keren banget guys Biasanya Rata-rata Kipas angin lantai Atau kipas angin meja Itu Dia hanya Satu arah ya Nah ini bisa Swing ke dan kanan Canggih ya guys Wow Anginnya Luar biasa guys Kencang guys Oke Sekarang kita coba Speed yang ketiga Wow Gemuruhnya Kencang banget Ini benar-benar Kipas yang Premium quality Dan sangat elegan ya Nah selain itu Bisa manfaatkan Timernya guys Jadi mau Berapa jam Nyalanya Kemudian ada Wind ya Disini kita lihat Ada fitur wind Nah untuk fitur wind ini Seperti otomatis Dia guys Speednya bisa Turun Naik sendiri ya Tuh Dia bisa Mati Kemudian nyala Untuk fitur windnya Oke Kita matikan aja ya Wow Ini ngegas lagi dia guys Keren banget Timernya bisa kita lihat Disini 0,5 Tuh Lampu timernya ya Jadi dia bisa ditambah-tambah ya guys 0,5 Ditambah 1 Jadi 1,5 jam 1 jam ditambah 2 jam Jadi 3 jam Kurang lebih ini bisa sampai 7-8 jam Untuk timernya Oke guys Jadi kalau di tembok Bagaimana Kalau di tembok Kurang lebih dia Seperti ini guys Ini setelah kita pasang bracket Kita gantung ya Nah Posisinya kurang lebih Seperti ini ya Kalau di tembok Untuk di tembok Kurang lebih seperti ini ya Modelnya ya Jadi bisa swing kiri Dan swing kanan Nah ini kita bisa setel Tinggal kita gantungkan Bracketnya yang kuat ya guys Oke guys Kita sudah coba Menyalakan kipas angin Dari Mas Pion Tipe PW 1807RC Dengan remote control ya Ini sangat Power fan Modelnya sangat elegan Dan sangat keren sekali guys Boleh ini buat di rumah Dan ukurannya sedang ya Jadi tidak terlalu besar Untuk 18 in Itu sangat sedang sekali Oke Ini ada buku petunjuknya guys Petunjuk dari Mas Pion langsung ya Disini ada komponen produk Cara pemasangan Kemudian ada cara perawatan produk ya Jadi Untuk pertama kali Ini bisa dibaca-baca dulu nih Penggunaan pertama kali Dan ini ada kartu garansi Ini garansi resmi dari Mas Pion ya Ada nomor serinya ya guys Oke guys Jadi sampai disini Unboxing saya Untuk dipasangin Mas Pion Multifungsi 2 in 1 Bisa di dinding Bisa di meja Dengan tipe PW 1807RC Ukuran 18 in Semoga videonya bermanfaat ya guys Nah untuk mendapatkan produk ini Bisa lihat di kolom komentar Atau kolom deskripsi Di bawah video ini Biasanya kita sediakan link produk Linknya di klik aja Akan diarahkan ke toko Untuk harganya jangan takut Kita kasih harga yang terbaik Oke guys Jangan lupa dukung channel ini Agar terus berkembang Silahkan klik subscribe Klik loncengnya Agar Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya